Oke kita lihat spesifikasinya nilai ini seperti apa yang hitam Nah ini Ini kelaminnya jantan Tetap ada jenungnya ini di kepala Terus badannya juga tebal Berat indukan ini 700 gram atau 7 ons Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sedulur semua Percinta ikan kebumen Hari ini saya mau Kirim Paket indukan ke mitra saya Nah Kita akan lihat indukannya Seperti apa Nanti ciri-ciri indukan yang baik Seperti apa Tapi ini nilainya nilai hitam Nah jadi dari strain kita Kan dulu-dulunya Kita ada Pakai nilai hitam Jadi ada 10% Nilai hitam Nah ini nilai hitam ini Mau kita kirim ke Salah satu mitra yang ada di Kebumen Caca Seperti apa nilainya Simak video saya 10% Ikan nilai di tempat saya Ada yang berwarna hitam Jumlahnya cuma 10% dari seluruh Populasinya Nah ini ada yang merah Ada yang hitam Nanti kita akan packing Terus kita kirim ke tempat mitra Nanti lebih detailnya di atas Dipak saja Kita taruh dipak sini Ini kebetulan hari ini Kameraman lagi gak di rumah Jadi terpaksa kita Ambil gambar sendiri Oke Ini nilainya Yang hitam Sama yang merah Kita seser lagi Untuk pengambilannya Kalau misalnya pakai seser Juga gak boleh Terlalu banyak diseser Nanti yang ditakutkan Sisiknya pada lepas Jadi pada luka nanti Sampai di tempat tujuannya Yang dikhawatirkan Ikan nilainya Malah kena jamur Oke Kita lihat Spesifikasinya nilai ini Seperti apa Yang hitam Nah ini Ini Kelaminnya Jantan Tetap ada jenongnya Ini di kepala Terus Badannya juga tebal Berat Indukan ini 700 gram Atau 7 ons Nah kita ambil yang petinanya Ini petina Petinanya lebih tebal Badannya Budinya lebih tebal Tapi secara postur Dia lebih panjang Daripada jantannya Beratnya hampir sama Sekitar 700 gram Atau 7 ons Nah ini yang Petina warna merah Ini 400 gram Atau 4 ons Untuk 1 paket Indukan 1 jantan 5 petina Kita memakainya Karena permintaan Dari Mitra Nanti kita ambil 5 paket Yaitu 5 jantan 20 petina Kita packing Nah Untuk Pemilihan Indukan ini Kenapa saya Taruh di bag sini Dulu Karena Biasanya Indukan ini Yang petina Dia masih ada Telur di mulutnya Dihawatirkan Kalau ada telur di mulutnya Nanti muntah di jalan Atau muntah Pas waktu packing Atau Muntahnya nanti Sampai di tujuan Jadi Kita giniin dulu Biar nanti Kalau ada telurnya Dia muntah dulu Di pak ini Kemudian Nanti sampai Di tempat tujuan Ketika Ikan ini memijah Otomatis Akan seragam Harinya Jadi enggak Misalnya Petina A ini Dia Memijah Petina B Karena enggak muntah Dia muntah Jadi memijah duluan Enggak Jadi Biar nanti Anakannya betul-betul Bisa seragam Nah fungsinya Dimasukin ke pak ini Seperti itu Biar dia muntah dulu Nah Sebelum Proses pengepakan Indukan ini Juga harus Dalam keadaan Sudah Kuasa Atau sudah Di karantina dulu Jadi enggak Istilahnya Nanti ketika packing Ikannya enggak stress Di jalan Dan bisa mati Di jalan Ini yang jantan Tadi Ini yang betina Jadi Untuk warna Untuk warna Jadi enggak hitam legam Istilahnya Masih ada Corak-corak Corak-corak Warna Keemasannya Ini Di bodinya Nah Seperti ini Nanti kita tinggal packing Karena Kebetulan Enggak ada plastik Yang ukuran besar Kita pakai plastik Yang ukuran Empat kali Empat puluh Gali 60 cm Jadi nanti Satu plastik Kita isi Tiga ekor Saja Kalau untuk Dua lima Berarti Sekitar Lapan plastik Ada yang nanti Isinya Empat Oke Seperti apa Cara packingnya Seperti apa Nanti Tujuan disana Saksikan video Dari saya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati